Intro Halo kawan-kawan, selamat datang di petualangan 3 sekawan Kawan-kawan, sudah siap berpetualang lagi bersama agent 3 sekawan? Pasti siap dong, hari ini agent 3 sekawan akan menjalankan 3 misi Misi pertama ada misi pengetahuan, misi kedua ada misi lingkungan, dan ketiga ada misi sosial Sebelum kawan-kawan mengikuti petualangan, kita kenalan dulu yuk dengan 3 agent yang bertugas hari ini Agent pertama, agent Marsha Kawan, salah satu buku yang agent Marsha suka baca adalah buku tentang petualangan Wah, pantas saja ya kawan, agent Marsha selalu bersemangat menjalankan misi nih Agent kedua, agent Aurel Di sekolah, agent Aurel selalu sayang dan selalu menghormati guru dan teman-temannya loh Kawan-kawan di rumah juga hormati selalu guru-guru kalian ya Agent ketiga, agent Queen Agent yang suka makan buah dan sayur ini paling semangat kalau menjalankan misi lingkungan Hmm, tapi apa hari ini agent Queen kebagian misi lingkungan ya kawan-kawan? Kawan-kawan, kita sudah berkenalan Yuk langsung kita tentukan tugas masing-masing agent di mesin acak misi Kira-kira siapa ya agent pertama yang akan menjalankan misi pengetahuan? Yuk sama-sama kita berhitung ya Satu, dua, tiga, berhenti Wah, agent Aurel akan menjalankan misi pengetahuan nih kawan Kira-kira apa ya nama misi yang harus dijalankan agent Aurel? Ayo kawan, kita lihat petualangan agent Aurel di tiga sekawan Hai kawan-kawan, bertemu lagi nih dengan agent Aurel di tiga sekawan Hmm, itu yang agent Aurel bawa kamera bukan sih? Oh iya benar sekali kawan-kawan Agent Aurel memang bawa kamera nih kawan-kawan Begini deh ceritanya Agent Aurel mau ikutan kelas belajar menjadi fotografer Kan agent Aurel memang suka foto-foto Jadi biar hasil foto agent Aurel lebih bagus Agent Aurel ingin mengikuti kelas fotografi ini Oh begitu Eh, bagaimana kalau misi agent Aurel kali ini berhubungan dengan kamera? Hmm, misinya fotografer cilik Wah, boleh banget kawan-kawan Sebenarnya agent Aurel ingin menjadi fotografer Ya sudah deh kalau begitu Agent Aurel mau mulai kelasnya dulu ya kawan-kawan Supaya nanti agent Aurel menjadi fotografer yang handal Yuk kawan-kawan ikutin agent Aurel terus ya Nah kawan-kawan agent Aurel sudah bersama Kak Fanda nih Jadi Kak Fanda ini yang mengadakan kelas fotografi ini Kak Fanda tolong ceritain dong Kenapa Kak Fanda mengadakan kelas fotografi ini? Ya, jadi kakak ingin mengenalkan teman-teman kecil adik-adik Untuk bisa memotret dengan baik Menggunakan handphone atau kamera Itu satu Yang kedua, kenapa sih kita lakukan di museum? Supaya apa? Supaya anak-anak juga tahu bagaimana isi museum itu, apa saja Oh gitu Jadi kegiatan yang ada di kelas ini apa saja sih kak? Dan sudah berapa teman-teman yang sudah ikut dalam kelas ini? Ini kegiatannya yang pasti diajarkan ada teknik memotret dengan benar Teknik pencahayaan benda supaya fotonya hasilnya baik Lalu bagaimana mencari angle foto atau benda yang bagus Jadi kita akan tahu bahwa foto kita itu bisa mewakili apa yang memang disampaikan di informasi yang ada di dalam museum Hari ini peserta yang ikut ada sebanyak 20 anak Wah banyak ya Wah kelasnya sudah mau dimulai Yuk kita masuk Oke kak Mari Oh Ejen Aurel sudah mulai nih kawan kelas fotografinya Sekarang ini kakak pembimbingnya yaitu Kak Arief sedang memberikan arahan dulu Tentang cara menggunakan kamera di dalam museum nanti Sudah cukup nih penjelasan dari Kak Arief Sekarang kita mulai memburu foto Let's go kawan Ejen Aurel lagi foto apa sih tuh kawan? Fosil bukan sih? Hmm dari gaya memotonya sih Ejen Aurel sudah seperti fotografi canggih ya kawan Hei Aurel Gimana bisa? Ini bagus juga tuh Iya Nih kamu kayak gini kamu frame nya lebih dalam lagi Lebih tight coba kamu zoom ininya Abis itu ISO nya kamu buka lebih besar Soalnya kan agak gelap Nah abis itu shutter nya kamu gede lagi Coba deh lagi Dari sini coba Nah kawan-kawan ada yang tau tidak apa yang sedang dijelaskan oleh Kak Arief tadi Jadi ISO dalam dunia fotografi adalah istilah yang dipakai untuk mengukur tingkat cahaya Jadi kalau di dalam ruangan gelap pengaturan cahaya pada kamera kalian harus lebih tinggi kawan Begitu pun sebaliknya Saat memoto pencahayaan itu memang sangat penting loh kawan Jangan sampai karena kurang cahaya Hasil foto kalian malah gelap lagi Jadinya benda yang dipoto malah tidak terlihat Oh iya kawan Selain pencahayaan Saat memoto kita juga harus menentukan tema loh Tema ini bertujuan agar kita tahu objek atau benda apa yang akan kita foto Makanya nih Kak Arief meminta para peserta untuk memoto dengan dua tema yang berbeda Sebuah foto juga harus memiliki keterangan kawan Atau istilahnya sih bisa disebut dengan caption Nah dalam caption foto ini harus menjelaskan tentang 5W ditambah 1H Yang terdiri dari What, Who, Why, When, Where, dan How Dari tadi Ejen Aurel foto banyak banget nih kawan Sudah berpindah-pindah tempat juga Coba dong Ejen Aurel kasih lihat ke kawan-kawan di rumah hasil foto Ejen Aurel Oke juga nih hasil fotonya Ejen Aurel Gambarnya tidak berbayang Cahayanya juga cukup lah Keren-keren Wah teman Ejen Aurel yang ini serius sekali kawan fotonya Namanya Farel nih Coba dong Farel tunjukkan hasil foto kamu Keren ini hasil fotonya Farel Pantes seserius itu tadi fotonya Hasilnya juga oke kok Setelah puas foto-foto di dalam museum Akhirnya tiba juga nih kawan Pemilihan foto yang terbaik Ada beberapa teman Ejen Aurel nih yang fotonya terpilih jadi yang terbaik Salah satunya foto Farel tadi Tapi sayang Ejen Aurel belum terpilih Tidak apa-apa ya Ejen Namanya juga masih belajar Nah kawan-kawan sudah lihat kan tadi kegiatan Ejen Aurel mengikuti kelas fotografi Sudah lihat kan tadi hasil-hasil foto Ejen Aurel bagus kan kawan-kawan Jadi Ejen Aurel bisa dipanggil fotografer cilik dong kawan-kawan Ya sudah deh kalau begitu Isi Ejen Aurel kali ini sudah berhasil Yeay Sip deh fotografer cilik Nah selanjutnya kawan Ejen siapa lagi ya yang akan beraksi Temukan jawabannya setelah yang satu ini Tetap di tiga sekawan Kembali lagi di tiga sekawan Yeay Sekarang kita lanjut yuk kawan ke misi yang kedua Yaitu misi lingkungan Tapi sebelumnya kita cari tahu dulu yuk Ejen lingkungan di mesin ajak misi Yuk kita hitung sama-sama ya Satu Dua Tiga Berhenti Wah kawan Ejen Queen yang kebahagiaan menjalankan misi lingkungan Yuk kita sapa Ejen Queen Hai Ejen Queen sudah siap menjalankan misi lingkungan hari ini Hai kawan-kawan bertemu lagi dengan Ejen Queen di tiga sekawan Kawan-kawan hari ini Ejen Queen mendapatkan misi lingkungan Dan misinya adalah Kling 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 Si hijau dari Yunani Si hijau Si hijau ya Hijau itu kan daun Tapi saya juga ada yang warna hijau Dan buah juga ada Lalu apa yang dimaksudnya bisnya Ajen Queen Zaya Yunani itu kan jauh Terus ada di benua apa Yunani itu ada di benua Eropa Ejen Queen Bukan jauh Ada di benua Eropa Kemau Ah Misi Ejen Queen hari ini Sangat sulit Loh jangan menyerah gitu dong Ejen Coba diperhatikan lagi misinya Tadi kan misinya si hijau dari Yunani Nah berarti Ejen Queen tidak perlu ke Yunani kan Oh iya ya Ejen Queen mau cari petunjuknya dulu ah Eh kawan-kawan Lihat deh Itu ada tulisannya Kebun sayur Itu juga ada banyak sayuran Kayaknya Itu deh yang dimaksud Disinya Ejen Queen Yuk kita tanya dengan orang yang disitu Komisi pak Ya Aku Ejen Queen dari tiga sekawan Bapak siapa? Saya pak Roni Pak Ejen Queen lihat disitu ada banyak sayur Sayur apa aja pak Oh disini ada sayur Bermacam-macam jenis lettuce Ada bermacam-macam jenis kale Kalau yang sayur dari Yunani ada gak pak? Oh ada namanya romen Yang dari Yunani dari Pelopos Ada dari Pelopos Lihat dong pak Ayo boleh Ayo kita lihat ke kebun Ayo pak Nah ini dia jenis romen Romennya ada dua jenis Yang ini baby romen Yang ini romen Jenis romen Nah kawan Romain ini merupakan salah satu keluarga selada loh Selada sendiri memang memiliki berbagai macam jenis Selain romain ada lolo rosa Grandcliffe Lolo bionda Endive Dan oklaf red Hmm tuh kan kawan banyak ya Apa sih bedanya baby romen sama romen? Kalau baby romen pohonnya lebih kecil Dalamnya berwarna putih Sedangkan romen biasa pohonnya lebih besar Dan di dalamnya tidak terlalu putih Di sini menggunakan metode hidroponik Jadi tidak menggunakan tanah Media tanamnya menggunakan rockwool Ayo kita ke tempat penanaman penyemayan rockwool Hari ini kita mau nanam jenis sayur romen Terdiri daripada ini namanya rockwool Rockwool ini media tanam untuk tumbuhnya Rockwool ini terbuatnya dari bahannya batu alam Dan ini adalah benihnya Dan ini untuk tumbuhnya Nah sekarang kita coba masukin satu-satu Taruh benih di atas rockwool yang sudah dilubangi ya jen Pak abis ini diapain? Oh kita pindahkan ke tempat ruang semai Mari kita ke ruangan semai Yuk Ini dia nih kawan tempat semainya Benih-benih tadi akan tumbuh di tempat ini Semainya kita taruh di tempat semai Ya supaya medianya menjadi basah Dengan dialirin air Untuk menumbuhkan ini dibutuhkan waktu 12 sampai dengan 14 hari Sehingga besarnya seperti ini Ini ya? Iya Pak air yang mengalir ini Air biasa tak ada campuran lagi pak Airnya sudah tercampur nutrisi dengan kadar yang sangat rendah Pak ini sudah berapa? Ini sudah berusia 14 hari dari kita mulai semai Nah kalau sudah tumbuh sayur romain mini ini harus dipindahkan lagi nih kawan Ketempat remaja Tapi kawan sebelum ditaruh di tempat remaja Rock woolnya harus dipotong-potong dulu nih Karena nanti sayur romain itu akan tumbuh lebih besar lagi Nah sesudah kita potong satu-satu tadi Kita masuk Kita memindahkan ke lubang-lubang yang ini ya? Iya namanya tempat remaja Jadi kita pindahkan satu-satu ke masing-masing lubang Sesudah dua minggu di remaja Baru kita pindahkan lagi ke tempat yang pembesaran Proses tumbuhnya seperti kita saja kawan Dari anak-anak, remaja sampai dewasa Nah kita harus menunggu sampai dua minggu nih kawan Agar romain remaja ini tumbuh jadi dewasa Nah kita sudah selesai menanam Memindahkan ke remaja Jadi tinggal menunggu waktu kira-kira 14 hari lagi di tempat remaja Oh iya karena ini metode hidroponik Jadi menggunakan air yang mengalir Metode hidroponiknya dinamakan Nutrient Technic Film atau biasa disebut NFT Yuk kita ke tempat yang sudah dewasa Yang siap untuk dipanen Nah ini romen yang sudah siap dipanen Jadi tinggal kita panen Usia panen romen dari mulai semai 6 minggu Oh usianya 6 minggu kawan setelah disemai Nah kalau begitu kita langsung panen saja yuk Pak Rony Nah kawan-kawan udah liat kan kegiatan Agent Queen Tadi Agent Queen amper menyerah loh Tapi Agent Queen udah menemukan jawabannya Ini dia Nah berarti misi Agent Queen hari ini sudah berhasil Yeay Nah masih ada satu misi lagi nih kawan Yaitu misi sosial Tapi kita saksikan setelah yang satu ini ya Tetap di tiga sekawan Kawan dua misi sudah selesai dijalankan dengan dua agent Waktunya kita sempurnakan dengan menjalankan misi terakhir yaitu misi sosial Sudah tau kan kawan siapa agent yang belum kebagian misi Yap betul sekali Agent Marsha Yuk kita lihat apa misi sosial dari Agent Marsha hari ini Mari kawan kita sampai Agent Marsha Hai Agent Marsha Hai kawan-kawan Eh agent kamu bawa apa tuh Oh ini Agent Marsha lagi mau sumbangin baju ke teman-teman Agent Marsha yang membutuhkan Nih Nuh kawan-kawan Bajunya masih bagus kan Tapi bajunya udah gak muat di badan Agent Marsha Jadi daripada gak dipakai Mendingan Agent Marsha sumbangin ke teman-teman Agent Marsha yang membutuhkan Hmm sepertinya misi agent Marsha hari ini berhubungan dengan baju deh Oh ya coba Agent Marsha lihat-lihat dulu Satu, dua, tiga, tadaaa Baju untuk sahabat Wah benar kawan-kawan Misi agent Marsha hari ini sesuai dengan yang akan agent Marsha lakukan hari ini Yaudah kawan-kawan ikutin Ejo Marsha terus di tiga sekawan ya Yuk kawan-kawan Nah kawan-kawan Ejo Marsha sekarang akan menyumbangkan baju-baju ini di komunitas jendela Jadi kakak-kakak dari komunitas jendela akan mengadakan bazar disini Hmm untuk tau lebih jelas lagi kita ngusus samperin kakak-kakaknya aja aja yuk kawan-kawan yuk Halo kak Yanti Halo Marsha Ini kak yang kemarin aku janji mau disumbangin bajunya Oh iya makasih ya Iya Kak tujuannya membuat bazar ini untuk apa sih kak? Eh sebenernya kegiatan bazar ini adalah kegiatan dari divisi donasi dari jendela Jakarta Iya Tujuannya untuk ngumpulin donasi buat kegiatan adik-adik nih yang belajar di jendela Jakarta Oh gitu kak? Iya Ejo Marsha boleh bantu jualan gak? Boleh banget dong Oh iya pakai dulu ya ininya Oke Eh Ejo Marsha mau pakai apa tuh? Lucu juga ya Ejo Marsha kita mau udah siap-siap nih yuk Diket bantuin kakak Yuk Disusun dulu nih bajunya Ejen Dilipat yang rapi juga Nah kawan-kawan barang-barang yang dijual di bazar ini beraneka ragam loh Ada baju anak-anak Ada baju untuk pria Dan ada juga baju untuk wanita dewasa Ada tas, ada sepatu, hingga peralatan makan loh Selain itu harga yang ditawarkan juga sangat murah Mulai dari harga 2.000 rupiah sampai 5.000 rupiah Hmm itu sih sangat murah ya kawan-kawan Mas ya kita udah siap nih kita bakal mulai ntar lagi Oh udah mau mulai ya kak? Tapi cara belinya gimana kak? Jadi cara belinya kita jual tiket masuknya itu harganya 3.000 rupiah Dan mas-masi ibu itu harus bawa kuponnya kesini untuk beli dan jadi syarat masuk Oh jadi orang-orang yang bisa membeli di bazar ini harus mempunyai kupon kawan Dan saat membeli diberi waktu selama 10 menit loh Wah bagus nih sistem pembeliannya Kalau begitu kan tidak ada saling rebut jadi tertip deh Dimanapun berada kita memang harus selalu mengutamakan budaya antri dan tertip ya kawan-kawan Ayo ibu-ibu baris yang tertip ya Wah 10 orang pembeli sudah mulai mencari barang yang akan dibeli Baju-baju dipilih sesuai dengan selera mereka pastinya Ini agent Marsha semangat sekali sih menjual barang dagangan Ayo ibu-ibu cuma 2.000 saja loh Dipilih dipilih ayo bajunya dipilih Waktu 10 menit terus berjalan nih kawan Dan tidak perlu khawatir ya waktunya akan kurang atau kelebihan Karena ada kakak-kakak yang menjaga waktunya nih Kalau sudah puas memilih baju selanjutnya tinggal bayar di kasir deh Nah uangnya akan ditaruh di kotak donasi Semoga terkumpul yang banyak ya donasi untuk sahabat-sahabat kita Oh iya kawan semua barang yang dijual di bazar ini juga hasil dari sumbangan masyarakat loh Sama seperti yang agent Marsha lakukan tadi Nah kawan-kawan tadi sudah lihat kan agent Marsha menyumbangkan baju agent Marsha yang masih bagus ke komunitas jendela Jadi kawan-kawan yang ada di rumah yang masih punya baju yang bagus tapi gak mau tiba dengan kawan-kawan Jadi jangan dibuang ya harus disumbangkan ke teman-teman kalian yang membutuhkan Ya sudah kawan-kawan kalau begitu misi agent Marsha hari ini sudah berhasil Selamat agent 3 sekawan Kalian telah berhasil menyelesaikan ketiga misi dengan sangat baik nih Yuk kita intip kegiatan para agent dengan memfollow akun instagram 3 sekawan di at3skawan underscore daai tv Sampai jumpa lagi kawan-kawan Salam 3 sekawan Terima kasih telah menonton